Halo conference, pada kesempatan ini kita akan bahas soal kimia materi laju reaksi. Jadi dalam soal diberikan tabel mengenai reaksi A ditambah B menghasilkan hasil. Yang ditanyakan adalah pengaruh kenaikan suhu 10 derajat terhadap laju reaksi. Sebelum menjawab soal ini, kita perlu mengetahui konsep mengenai laju reaksi, yaitu kecepatan berkurangnya konsentrasi reaktan persatuan waktu dan kecepatan bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu. Kesatuan laju reaksi adalah molar per second, di mana notasi laju reaksi adalah V atau laju reaksi sama dengan K dikali konsentrasi ZA berpangkat order X dikali konsentrasi ZB berpangkat order Y. Order reaksi didapatkan dari hasil percobaan. Untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi tiap kenaikan 10 derajat Celcius, kita gunakan percobaan nomor 2 dan 5 sebab masa dan bentuk ZA adalah sama, sehingga konsentrasi ZA juga sama. konsentrasi ZB juga sama, artinya faktor yang mempengaruhi laju reaksi hanyalah suhu, di mana laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu. Artinya, laju reaksi sama dengan 1 per T. Berarti V2 dibagi V5 atau laju reaksi pada percobaan kedua dibagi laju reaksi pada percobaan kelima sama dengan 1 per T2 dibagi 1 per T5. Berarti V2 per V5 sama dengan 1 per 3 detik dibagi 1 per 1,5 detik. Atau V2 per V5 sama dengan 1 per 2. Dapat kita kali silang. Dengan kata lain, V5 itu sama dengan 2 kali V2. Atau setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari laju reaksi semula. Atau opsi yang tepat adalah D. Demikian pembahasan soal kali ini. Sampai bertemu di video pembahasan selanjutnya.